Intro Belum genap satu minggu sejak kepergian artis serbabisa Dorce Gamalama Masalah warisan dan siapa yang menjadi hak waris Kini mulai menjadi perbincangan hangat di masyarakat Ya, kabarnya keluarga dan juga anak-anak angkat almarhum Dorce Gamalama Mulai berbicara terkait harta warisannya Namun belum menemui jalan keluar alias deadlock Benarkah antara keluarga Dorce Gamalama dan anak-anak angkat dari almarhum Dorce Telah terjadi kekisruhan karena tidak menemukannya jalan keluar Terkait harta warisan peninggalan Dorce Gamalama Lalu seperti apa kuasa hukum dari Dorce Gamalama Ketika melihat tidak adanya kata sepakat terkait harta warisan peninggalan Dorce Benarkah sebelum meninggal Almarhum Dorce Gamalama telah membuat tuas siat dan tidak mewariskan hartanya kepada seluruh anak angkatnya Seperti apa keluarga yang diwakili oleh keponakan dan juga pengacara Dorce Ketika melihat pembagian hak warisan dari almarhum Dorce Gamalama tersebut Di balik masalah hak waris Hari ini merupakan hari ketujuh kepergian almarhum Dorce Gamalama Seperti apa keluarga besar mempersiapkan tujuh harian kepergian almarhum Dorce Benarkah anak angkat dari almarhum Dorce Gamalama tidak mengadakan acara tujuh harian Sesuai wasiat yang tidak ingin menyusahkan orang lain dengan mengadakan acara tersebut Lalu seperti apa tanggapan dari pihak keluarga melihat anak-anak angkat dari Dorce Gamalama Yang tidak melaksanakan tujuh harian untuk memperingati wafatnya almarhum Dorce Gamalama Benarkah ada rasa kecewa dari keluarga atau sikap dari anak angkat Dorce? Kepergian Dorce Gamalama yang masih bisa dihitung jari Ternyata mulai memunculkan bibit masalahan terkait hak waris dari harta peninggalan almarhum Dorce Gamalama Ya, hal ini diawali ketika keluarga dari Dorce Gamalama yang diwakili keponakan Dorce mengatakan Jika antara keluarganya dengan anak-anak angkat dari Dorce Gamalama Terjadi pembicaraan terkait harta warisan dan hak waris yang belum menemukan jalan keluar alias deadlock Terkait masalah harta warisan Lalu benarkah telah terjadi masalah di internal keluarga besar Dorce Gamalama yang belum menemukan jalan keluarnya? Seperti apa kuasa hukum menceritakan proses dan isi dari surat wasiat yang telah dibuat oleh almarhum Dorce sebelum dirinya wafat? Terahkan kepada notaris kita belum tahu ya Tapi memang di hari kedua itu kita sudah sempat ada pertemuan Sudah ada rembukan juga, sudah ada obrolan memang Tapi sampai saat ini belum ada kesepakatan antara keluarga dan juga anak angkatnya Kita punya rumah tiga ya Rumah ini yang di lubang buaya, rumah kapal yang di jati bening sama rumah gadang Isi dari suratnya itu memang kita belum tahu Karena dari pihak lawyernya juga belum mau tahu Katanya nanti aja tunggu 40 hari Saya belum mau bicara sekarang Jadi nanti aja deh tunggu beliau juga baru Baru beberapa hari ya Jadi saya belum siap untuk bicara itu sekarang Tapi kita sudah ada perjanjian dengan pihak keluarga Bunda Dorce Sama anak-anaknya juga nanti ya setelah 40 hari deh ya biar tenang dulu Sebelum sakit masih sehat, segar bugar Itu anak yang pertama diberikan, anak yang kedua sudah diberikan, anak yang ketiga sudah diberikan, yang keempat juga sudah diberikan Jadi mereka itu masing-masing sudah diberi hadiah gitu Menurut kuasa hukum Dorce gamalama, Dorce sadar dengan statusnya yang tidak menikah dan tidak bisa memiliki keturunan Dan hal ini pasti akan menimbulkan persilisian kedepannya Untuk itu Dorce pun telah mempersiapkannya jauh-jauh hari Dengan menggunakan jasa seorang pengacara untuk mengurusi semua hal tersebut Untuk itu kabarnya telah dilakukan musyawara dengan keluarga besar Namun masih belum bisa menemukan solusi Seperti apa pengacara Dorce melihat hal ini Dan benarkah sudah ada pembagian terkait wasan sebelum mendiang Dorce gamalama meninggal dunia Kan berpikiran ya saya tidak menikah, tidak punya keturunan ya kan Sementara ada beberapa aset yang akan ditinggalkan sebagai warisan Nah itu dia berpikiran itulah dia tidak mau ada ribut-ribut Makanya semua dia urus dari beberapa tahun yang lalu Betul semuanya sudah Bunda Dorce siapkan sejak lama Sejak bertahun-tahun yang lalu Revisi bolak-balik lah pokoknya itu sudah diurus dari sudah sejak lama Saya sih sudah kemarin kasih tahu sama anak-anaknya Kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa dipecahkan Jangan sampai menjadi keributan atau apa Kalau memang tidak mengerti telepon aja sama Tanti Ina atau Tanti Hati Atau minima sama kamu yang percaya siapa gitu Jadi jangan ada hal yang tidak bisa dipecahkan Kalian pada rame saya bilang gitu Di balik Kisru Hakwaris Hari ini merupakan hari ketujuh sejak kepergian mendiang Dorce Gamalama Seperti apa keluarga besar mempersiapkan tujuh harian mendiang? Benarkah anak-anak tidak mengadakan acara tujuh harian sesuai wasiat dari mendiang Dorce Gamalama? Lantas seperti apa tanggapan keluarga melihat anak-anak angkat Dorce yang tidak mengadakan acara tujuh harian wafatnya Dorce Gamalama? Pemirsa pastikan tetap di Intense Investigasi Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Hai saya Citra Kirana Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe Kepergian almarhum Dorce Gamalama yang mengembuskan nafas terakhir akibat terpapar COVID-19 pada 16 Februari lalu Sudah memasuki hari ketujuh pada hari ini 22 Januari 2022 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya